Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini mari kita sama-sama belajar mengganti meka atau kaca depan untuk motor vario 125 jadi di youtube itu banyak metode ada yang memakai air panas direndam dulu ada metode seperti itu terus ada lagi dicongkel ada pokoknya banyak cara untuk melakukan penggantian meka reflektor tapi disini untuk lebih jelasnya supaya teman-teman tidak memet kalau misalkan mau ganti meka reflektor itu lebih simpelnya teman-teman harus beli alat seperti ini ini namanya pemanas kalau bahasa modelnya saya tidak tahu tapi tulisannya disini headgun ya seperti ini ini harganya murah meriah sekarang sudah banyak di tuku online harganya kisaran 45 ribu cukup beli seperti ini kalau ingin lebih bagus hasilnya dan juga harus siapkan ini alat seperti ini ini di tuku online sekarang juga sudah banyak kalau hanya metode congkel-congkel itu kadang kalau misalkan mau pasang lampu alis kadang mekanya ini pas kita congkel itu retak jadi langkah baiknya menggunakan alat seperti ini terus alat seperti ini jadi harus punya dua alat seperti ini supaya tidak ribet kalau pakai metode air panas itu memang bisa tapi itu kurang maksimal kalau menurut saya karena kemarin saya masih belum punya ini saya pakai metode pemanas biasa pakai korek api alhasil ya itu kerjanya sangat lama sekali dan kadang ada yang retak juga jadi simak saja video ini sampai selesai jadi pertama kita panasi dulu bagian cawt ini panasi semua dulu ya panasi dulu habis itu kita congkel ini kita angkat dulu kancingannya ini seperti ini semuanya ya angkat semuanya ini sudah saya angkat ini sudah 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 semua nah ini ini ada satu yang masih belum mengangkat disini kita angkat dulu nah angkat ya kita semua sudah mengangkat ini semuanya dipanaskan dulu ini fungsinya agar lem yang di dalam sini itu meleleh panasi dulu ya tapi memang ini harus pekerjaannya agak lumayan lama tidak semudah yang dibayangkan lihat di youtube ya ini kalau tidak di sekip-sekip ini mungkin durasinya akan sangat panjang sekali pokoknya ya caranya seperti inilah dipanasi semua semuanya dipanasi ya dipanasi dulu keliling dipanasi terima kasih jangan lupa terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati